Untuk sahabatku, berjumpa lagi di channel DNGJS Kali ini saya akan menjelaskan atau mengasih tahu untuk sahabatku Bagaimana sih cara foto dan video itu tidak terdownload otomatis ya Saat mungkin saat kita kerja atau saat HP kita tidak kita pakai Tiba-tiba di galeri kita banyak ya Banyak foto dan video ya Tanpa kita mengeklik video atau foto tersebut ya Mungkin di grup ataupun di chat pribadi Jadi kali ini saya akan mengasih tahu untuk sahabatku bagaimana sih Supaya tidak terdownload otomatis gambar, foto, ataupun video yang ada di WA ya Khususnya yang paling banyak bahasanya di grup ya Di grup WA supaya tidak terdownload otomatis Ini sangat merugikan kita sekali sahabat ya Mungkin untuk video yang tidak penting dikirim oleh teman kita Terus ke download di galeri kita Dan ini juga menghabiskan RAM, HP dan juga menghabiskan kuota internet sahabat yang akan burus ya Jadi mari kita simak settingannya Kita perlu menyetting ini sahabat supaya tidak terdownload secara otomatis Langsung saja sahabatku Yang pertama-tama sahabatku tinggal klik saja WA, aplikasi WA Kita masuk Setelah masuk seperti ini Sahabatku tinggal klik saja titik pojok ya Yang titik pojok kita klik seperti ini Setelah seperti ini Sahabatku tinggal klik saja yang namanya setelan sahabat Setelah muncul seperti ini Sahabatku tinggal klik saja yang namanya Penyimpanan dan data sahabat Langsung saja sahabatku Langsung saja kita langsung klik Nah nanti akan muncul seperti ini Nah nanti akan muncul seperti ini sahabat Sahabatku tinggal klik saja yang tengah sahabat yang tulisannya Unduh otomatis media Nah kita langsung klik saja yang saat menggunakan data seluler Nah sahabatku bisa menyetting ini ya Supaya tidak terdownload otomatis Silahkan sahabat tinggal klik saja Mau mana yang mau di download otomatis Atakah video atau foto atau audio atau dokumen Kalau saya mending tidak usah semua sahabat ya Karena kita tidak tahu isi fotonya atau isi videonya atau isi dokumennya Apakah sangat penting Kalau tidak penting menurut saya Tidak usah di setting otomatis ya Ini sangat merugikan RAM kita atau merugikan kota internet kita Nanti cepat habis ya Jadi kali ini saya akan menyetting tidak semua sahabat Kecuali kalau saya sudah melihat apa sih isi video itu Pentingnya tidak Nah kalau saya setting tidak untuk Supaya tidak terdapat otomatis Sahabatku tinggal dimatiin saja cintang ini Seperti ini ya Putih semua ini Terus klik saja oke Dan yang bawah ini Sahabatku saat terhubung ke wifi kita klik Nah ini juga sahabatku ya Sahabatku kalau belum di setting Di setting dulu Untuk punya saya Saya non aktifkan semua ya Jadi jangan sampai Punya sahabat itu cintang semua ya Nanti saat terhubung ke wifi otomatis Semua audio Video ataupun dokumen Ataupun foto Yang dikirim teman kita di grup Itu akan ke download otomatis di WA kita ya Semua akan terdownload otomatis dan masuk di galeri Dan ini sangat merugikan RAM HP kita ya Di galeri kita Dan nanti malah bikin boros Jadi begitu untuk sahabatku Caranya supaya foto dan video tidak terdownload otomatis di WA sahabat Jadi cukup sekian dulu untuk sahabatku Informasi kali ini Semoga membantu Untuk sahabatku Cukup sekian Dan terima kasih Terima kasih